Sebenarnya sekalian, hari ini pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul dan sekaligus pesta jadinya Kongregasi Misi. Dua peristiwa itu ada mirip lah. Paulus sebelum bertemu dengan Yesus di Jalan Damcik menjadi seorang yang sangat rajin dalam agamanya. Sampai fanatik katakan dan dia mau membelah hak Allah dan anggap bahwa pengikut Yesus justru merusakkan. Tetapi sesudah bertemu dengan Yesus, tujuannya sama juga. Allah yang maha baik dan maha kuasa tetapi sekarang melalui Yesus, Yesus dengan skandal atau kegilaan salib. Untuk Vincentius de Paul sama juga semacam pertobatan yang masuk dalam sejarah hidupnya. Sejak dia ditabiskan dan coba, dia ditabiskan pada umur sembilan belas tahun, begitu muda. Sampai pada akhir zaman dia berkata, seandainya aku tahu apa arti menjadi pastor, saya tidak akan berani. Tetapi dalam tahun-tahun pertama, justru dia cari jalan. Dia mau mendapat tempat di mana bisa mendapat banyak duit untuk menjamin orang tuanya. Sesudah itu, dia pelan-pelan dibimbing oleh seorang teolog yang bagus, Berul. Dia mulai menyadari bahwa iman bukan begitu. Dan dengan menjadi pastor di Klisi, pada waktu itu, waktu menjadi pastor di Klisi, dia sudah berumur 31 tahun. Maka dia baru mengerti apa arti menjadi pastor, pastor paroki dan begitu gembira. Tetapi hanya satu tahun di tempat klisi itu dekat Paris. Sesudah itu, dia ditugaskan sebagai orang yang mendidik, memberi ajaran kepada anak-anak dari suatu keluarga yang paling kaya, keluarga de gondi, bangsawan. Dan di situ tentu bisa dia anggap bahwa dia sudah sampai tujuan tempat yang enak, tempat yang tidak ada kesulitan, dari segi ekonomi semua terjamin. Namun, justru di tempat itu, dia temui panggilannya. Satu kali, pada musim dingin, Januari, dia dipanggil untuk mendampingi seorang petani yang mau meninggal. Untuk memberi pengakuan dosa dan sakramen untuk orang sakit. Itu di tanah milik keluarga de gondi. Dan petani itu di kampung Gan adalah orang yang dianggap sebagai paling salah, paling baik. Tetapi waktu dia mengaku dosa kepada Vincentius, dia mengakui bahwa banyak dosa berat dari masa mudanya. Tidak pernah diakui dan dia katakan, seandainya tidak mengakui dosa dengan orang-orang Vincentius itu, Pasti aku akan masuk neraka. Itu yang dia katakan kepada Madame de Gondi atau Nyonya de Gondi, sesudah pengakuan itu. Dan Nyonya de Gondi terkejut. Dia berkata, kalau orang yang dianggap baik begitu keadaannya, apalagi orang lain di kampung-kampung. Memang pada zaman itu, kebanyakan pastor, biarawan-biarawati di kota. Dan kampung-kampung tidak begitu dilayani atau dilayani oleh pastor-pastor yang begitu tidak ada bakat, tidak ada kemauan yang benar. Madame de Gondi sendiri mengalami, kalau dia mau mengaku dosa dengan pastor di kampung, dia harus membawa teks, absolusi teks pengempunan dosa karena pastor itu belum menghafalnya. Maka Madame de Gondi atau Nyonya de Gondi berkata kepada Vincentius, harus buat sesuatu. Dan pas hari esoknya, hari pas pesta pertobatnya, Santo Paulus, Maka di kampung Follville, di tempat dari de Gondi itu, Vincentius disuruh berkhutbah tentang pengakuan dosa, tentang caranya menjadi lagi sahabat Allah. Dan khutbahnya begitu bersemangat sehingga semua orang dari kampung itu datang mengakui. Dan terpaksa Vincentius minta supaya pastor-pastor Jesuit dari kota dekat Amiens datang membantu. Memang mereka datang membantu, tetapi selanjutnya mereka berkata, ini kami punya tugas sendiri, tidak bisa dilanjutkan. Maka Nyonya de Gondi berkata kepada Vincentius, engkau lah harus melanjutkannya. Ini permulaan dari kongregasi misi. Dan pada waktu itu, Vincentius sudah berumur 36 tahun. Berarti selama beberapa tahun sebagai pastor, baru dia menemukan jalannya. Baru dia menemukan panggilannya. Masih perlu lama sebelum kongregasi misi disatukan, disatukan, disahkan. Ini peristiwa yang saya ceritakan tahun 1617, baru kongregasi misi menjadi disahkan tahun 1625. Dengan tiga pastor saja. Tetapi sejak 1617, Vincentius sudah mengerti bahwa tugasnya pergi dari desa ke desa untuk membawa kabar baik kepada orang miskin, kepada orang yang ketinggalan. Seperti sekarang, Paus Franciscus suruh kita pergi ke pinggiran. Itu panggilan dari kongregasi misi. Ditambah dengan pengalaman di Châtillon-les-Dombe, dimana pada tahun pertama, 1617, Vincentius bertemu dengan penderitaan fizik, penderitaan orang sakit. Bukan dia tidak pernah bertemu, dia sendiri dari keluarga yang hampir miskin, dia sendiri seringkali bertemu dengan orang sakit. Tetapi kali itu, waktu dia mau berkhutbah di gereja pada hari Minggu, ada orang yang beritahukan kepadanya bahwa ada satu keluarga yang semua anggotanya sakit, malaria. Maka dia berkhutbah dan sesudah bisa, dia lihat bahwa ibu-ibu pergi semua dengan membawa makanan, membawa apa yang perlu ke rumah orang sakit itu. Dan Vincentius mengerti, hari ini akan ditolong, pun akan kelebihan. Tetapi besok, maka dia mulai berpikir, harus mengorganisasikan, merumuskan caranya untuk melayani orang miskin, orang sakit. Dan ini mulai dengan nyonya-nyonya karitas. Itu yang pertama diciptakan oleh Vincentius. Tetapi, kemudian hari, waktu mulai dengan misi di kampung-kampung, misi untuk membaharui iman orang-orang di desa-desa, selalu digabungkan misi dan kasih. Selalu dalam misi itu diarahkan supaya orang sadar akan imannya, mengakui dosa, tetapi juga didirikan kolompok nyonya-nyonya kasih. Sehingga, kedua-duanya menjadi tujuan dari semua Vincentian, kongregasi misi, putri kasih, dan lain-lain. Dan berkombang yang menarik dalam semua kisah itu ialah bahwa Vincentius tidak mulai dengan teori, tidak mulai dengan rencana di dalam kamar, dengan memikirkan, tetapi selalu dengan peristiwa. Ada sesuatu yang terjadi, dia reaksi. Dan itu pun selalu reaksi karena ada orang yang berkata, ini tugasmu. Misalnya, di Folville, khutbah pertama dari CM, dari Semangat Lazarus. Di Folville, Nyonya de Gandhi yang mendorong enko harus berkhutbah. Beberapa waktu sesudah itu, untuk putri kasih, itu juga Louise de Mariac bersama dengan Margaret Nazo, seorang gadis dari kampung yang akhirnya mendorongnya untuk pikir, ya, Nyonya-Nyonya kasih baik, tetapi mereka sibuk. Lebih baik ada pelayan-pelayan yang khusus, yang full time untuk itu. Akhirnya, putri kasih. Tetapi, sekali lagi, peristiwa, kenyataan, dan orang yang berkata, inilah tuasnya. Waktu dia berjalan bersama dengan uskup dari Bove, Agustinus, potang, orang itu, waktu itu, 1628, waktu itu, uskup itu berkata, lihat keadaan pastor-pastor di kampung, begitu kurang pengetahuan, begitu kurang semangat. Vincentius, tidakkah engkau bisa membina mereka? Maka, di situ, Vincentius mulai persiapan untuk pertabisan, untuk ke seminari-seminari, dia mulai mendirikan seminari-seminari, pada waktu dia mati, sudah ada 18 seminari yang di bawah pastor-pastor dari kongregasi misi. Sekali lagi, dia tahu, dia lihat, tetapi tunggu, ada orang yang berkata, ini tugasmu. Dan demikian, dia yakin bahwa bukan pikirannya, tetapi kehendak Allah. Dan ini bisa menjadi pedoman untuk kita semua. pedoman supaya kita mengerti bahwa harus kita terbuka pada keadaan, pada apa yang kita lihat. Harus kita terbuka juga dengan kata orang, ini tugasmu. Dan dengan demikian, bukan pikiranku, bukan imansinasiku, atau obiku, tetapi sungguh-sungguh kehendak Allah yang akan terjadi. Laku untuk pastor, untuk sister, untuk biarawan-biarawati, untuk kaum awam. Semangat Vincentius untuk kaum awam pertama. Dan untuk kita semua, semoga makin berkembang semangat itu dalam gereja di Indonesia ini, seperti di seluruh dunia, makin banyak orang yang merasa terpenggil entah masuk kongregasi misi atau kongregasi lain, atau masuk ke serikat Santo Vincentius, atau apa saja, pokoknya merasa dipenggil untuk pergi kepada orang-orang yang belum dilayani secara wajar. Kita tahu tahun ini KW menuntut seluruh umat Katolik untuk menunjung tinggi hak asasi manusia. tahun ini dalam pekan doa untuk persatuan orang Kristiani yang kita tutup hari ini temanya keadilan dan hanya keadilan yang harus menjadi tujuan kamu. Ini yang untuk tahun politik antara lain tahun ini rasa bahwa kita mau makin menjadi suara orang yang tidak bersuara makin memilih orang yang akan menunjukkan dan menimbangkan dan memperkuatkan keadilan sosial di mana saja di daerah kita di negeri kita yang tercinta. Merayakan pertobatan Paulus dari orang fanatik yang mau mengancurkan gereja menjadi rasul yang utama yang begitu rela mengosongkan diri untuk membawa salib dan membawa semua yang akan membangun umat yang cinta pada Yesus juga pada pesta jadi Kongregasi misi dengan Vincentius yang dari hidup katakan mewah di tempat dekondi menjadi orang yang mau terjun untuk melayani orang-orang di kampung yang tidak diperhatikan kita dituntut untuk membaharui gereja dan menjadi sungguh-sungguh orang yang membawa kabar baik kepada orang miskin ini kata yang di video oleh Vincentius untuk Kongregasi misi aku diutus untuk membawa kabar baik kepada orang miskin semoga hal itu menjadi tujuan seluruh gereja apapun nama dan kongregasinya apapun tingkat dalam gereja entah awam atau tidak ada yang bisa omong aku tidak diutus kita semua diutus untuk itu amin